Oke, kita lanjutkan untuk tipe-tipe resistor yang kedua, yaitu non-linear resistor, setelah sebelumnya kita membahas linear resistor, baik itu fixed resistor dan variable resistor. Untuk tipe yang kedua dari resistor secara umum yaitu non-linear resistor, ada pun pembagiannya untuk yang non-linear resistor, yang pertama yaitu thermistor atau thermistor disini, selanjutnya ada varistor atau VDR, voltage dependent resistor, dan yang ketika ada photoresistor atau LDR, light dependent resistor. Langsung saja kita masuk ke non-linear resistor. Non-linear resistor, nah ini, we know that, we know that, yang pertama, paling atas poin yang pertama ini, we know that, non-linear resistor are those resistors where the current flowing through it doesn't change according to Ohm's law. Jadi, seperti yang kita tahu, non-linear ya, tadi yang pertama linear, berarti ini non-linear. Non-linear resistor merupakan resistor-resistor di mana arus yang melewatinya, arus yang mengalir melewati resistor tersebut, tidak berubah mengikuti according itu, mengikuti hukum Ohm's, hukum Ohm's, tetapi, but, change with the change in temperature or applied voltage. Tetapi, arusnya itu berubah berdasarkan temperatur yang pertama, terus yang kedua berdasarkan applied voltage, voltage atau tegangan yang melewatinya. Nah, jadi seperti itu. Di samping itu juga ada tergantung dengan cahaya, yaitu LDR, light dependent resistor. Di samping temperatur atau suhu, terus tegangan, cahaya juga masuk di situ. Yang kedua, in addition, if the flowing current through a resistor change with change in body temperature, Jika arus yang mengalir pada resistor berubah berdasarkan temperatur, temperatur resistornya, temperatur badan resistornya, Then this kind of resistor are called thermistor. Jadi, jika arus yang melewati resistor berubah berdasarkan temperatur, temperatur body resistor, maka resistor ini dinamakan thermistor. Yang pertama itu thermistor. Jadi, kalau thermistor ini, arus yang mengalir berubah seiring dengan perubahan suhu body resistor. Seperti itu. Yang kedua, ini ada, if the flowing current, jika arus yang mengalir through a resistor, melewati resistor, change with the applied voltage, maka dia dinamakan VDR atau varistor atau voltage dependent resistor. Jadi, jika arus yang mengalir pada resistor, dia berubah berdasarkan tegangan yang masuk pada resistor, maka dia dinamakan VDR atau varistor atau voltage dependent resistor. Jadi, seperti itu. Kalau yang tadi arusnya berubah berdasarkan suhu pada body resistor, dia dinamakan thermistor. Kalau arusnya berubah berdasarkan tegangan yang melewatinya, maka dinamakan varistor atau VDR. Yang akan kita bahas yang pertama adalah thermistor, varistor, LDR atau photoresistor, dan SMD, surface mount. Resistor dari jenis surface mount. Yang pertama kita bahas termistor ya. Yang pertama akan kita bahas adalah termistor. Ini yang A. Langsung saja ke topiknya termistor. Termistor means temperature. Jadi, thermal means temperature. Memang termistor ini terdiri gabungan dari dua kata ya. Thermal dan resistor itu sendiri. Jadi, thermal adalah suhu atau temperatur. In this resistor, resistor ini, the resistance varies with temperature. Jadi, nilai resistansinya berubah-ubah, varies ini berubah-ubah, berdasarkan temperatur. If heat increases, the resistance decreases, and vice versa. Jika suhunya bertambah, panasnya bertambah, maka nilai resistansinya turun. Dan sebaliknya, vice versa ini sebaliknya, maksudnya, jika panasnya turun, maka resistansinya naik. Kalau yang tadi, jika panasnya naik, resistansinya turun. Vice versa ini, berarti jika panasnya turun, naiknya, resistansinya naik. This is used for measurement and control purpose. Jadi, thermistor ini digunakan untuk pengukuran dan kontrol. Ada dua tipe thermistor, yang pertama NTC dan PTC. Ini sangat umum sekali, di pasaran sangat umum ya. NTC. Langsung saja kita ke NTC. NTC adalah Negative Temperature Coefficient. Jadi, ini singkatannya, Negative Temperature Coefficient. In such device, the resistance decrease as the temperature increase. Kita lihat dulu. Seiring dengan nilai resistansinya dia turun, jadi temperaturnya naik. Atau seperti ini, bisa diartikan, pada saat temperaturnya naik, maka nilai resistansinya turun. Kita lihat grafik di gambar yang kiri bawah itu NTC, ya. Termistor NTC, seiring dengan kenaikan temperatur, seiring dengan kenaikan temperatur, ini yang sumbu X, ini temperatur, sumbu X, dan sumbu Y-nya resistansi. Jadi, ini R, sumbu Y-nya ini temperatur, yang sumbu X, sumbu Y-nya resistansi. Jadi, pada saat temperaturnya naik, maka nilai resistansinya turun. Dan begitu juga, sebaliknya, pada saat temperaturnya turun, maka nilai resistansinya tinggi atau naik. Nah, these are used, ada pun aplikasi dari NTC ini adalah, to protect the device from over voltage condition. Jadi, pada saat terjadi over voltage, maka bodi dari NTC ini panas, dan nilai resistansinya turun. Akibatnya apa? Dia bisa nge-block atau nge-block ya, over voltage atau tegangan yang naik. Biasanya tegangan yang naik secara tiba-tiba, jadi dia bisa di-block. Seperti itu. Terus, yang kedua, jenis yang kedua yaitu PTC, yang awal tadi NTC, negatif, sekarang positif. Positif, temperatur, koeficien. In such device, the resistance increase as the temperature increase. Jadi, pada saat nilai temperaturnya naik, maka resistansinya juga ikut naik. Bisa dilihat di gambar bawah ini, sebelah nomor 2 dari kiri, sumbu X-nya temperatur. Sumbu X dan sumbu Y-nya resistansi. Jadi, pada saat temperaturnya naik, semakin ke kanan, maka nilai resistansinya semakin naik juga. Begitu juga sebaliknya ya, pada saat temperaturnya turun, resistansinya juga turun. Digunakan untuk apa PTC ini? PTC digunakan untuk memproteksi perangkat elektronik dari overcurrent. Logikanya seperti ini, pada saat komponen PTC ini bodinya panas, maka nilai resistansi akan tinggi. Dengan tingginya resistansi, maka arus bisa di-block. Seperti itu. Jadi, nilai arusnya bisa dikurangi, overcurrent-nya bisa dikurangi. Karena dengan nilai resistansi tinggi, arusnya otomatis drop. Jadi, seperti itu. Kalau yang atas, NTC tadi, pada saat bodinya dari NTC ini panas, maka resistansinya turun. Otomatis pada saat dia terjadi overvoltage, maka nilai resistansinya turun. Otomatis voltage-nya atau tegangan yang over tadi akan turun juga. Jadi, seperti itu. Ini tidak lepas dari ini. Hukum ohm dasar untuk hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi. Bukan menyangkut karakteristik dari termistor ya, tapi menyangkut dari kegunaannya. Jadi, pada saat resistansinya tinggi, maka arusnya kecil. Dan pada saat resistansinya rendah, kalau dihubungkan dengan tegangan, maka tegangannya juga ikut rendah turun. Bisa dilihat di sini untuk termistor. Oh, maaf. Bisa dilihat di sini untuk yang termistor. Ini gambarannya saja ya, animasinya. Jadi, pada saat suhunya di sini, kita lihat ini suhunya, ini nilai resistansinya, ini gambaran animasi suhunya saja. Jadi, pada saat suhunya tinggi, maka nilai resistansinya rendah. Ya. Nah, suhunya tinggi, resistansinya rendah. Ini gambaran yang NTC. Suhunya tinggi, nilai resistansinya rendah. Ini NTC. Saya dapatnya yang NTC. Pada saat suhunya rendah, resistansinya tinggi. Pada saat suhunya rendah, resistansinya tinggi. Ada pun bentuk-bentuknya untuk termistor seperti ini, ya, macam-macam. Ini yang disk termistor ada, ada yang glass probe, ada yang ini seperti konektor. Terus, ada yang seperti ini, dan probe besi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membahas termistor atau thermal resistor, dia bekerja berdasarkan temperatur. Yang kedua, yaitu ada varistor. Dia bekerja berdasarkan nilai tegangan. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk varistor. Kita lihat. Di sini, ada di poin pertama. The resistance of the varistor varies with applied voltage. Jadi, nilai resistansi dari varistor ini akan berubah-ubah berdasarkan tegangan yang masuk. As the voltage increase. Jadi, pada saat tegangannya naik. Ini yang sumbu X ini tegangan, ya. Ada di gambar sebelah kanan, bawah. Nah, pada saat tegangannya naik, maka apa yang terjadi pada resistansi? The resistance decrease. Maka nilai resistansinya turun. Ya, otomatis turun di sini. Kecil. And if the voltage decrease, semakin ke kiri voltage-nya. Nah, jadi kalau nilai tegangannya turun, semakin ke kiri, apa yang terjadi dengan resistansi? Maka nilai resistansinya naik. Sesuai dengan grafik yang merah ini, gambar yang merah ini ya. Di sini ini. Nah, sesuai dengan gambar ini yang ada di gambar aslinya ini. Jadi, pada saat nilai tegangannya turun, maka nilai resistansinya naik. Pada saat nilai tegangannya naik, nilai resistansinya turun. It also called VDR, atau Voltage Dependent Resistor. Varistor are voltage-dependent resistor, which is used to eliminate the high voltage transient. Jadi, high voltage transient itu gambarannya kurang lebih seperti yang ada di bawah tengah ini. Gambaran tengah yang saya buletin ini. Nah, ini, voltage transient. Voltage transient, ini yang sangat tidak diinginkan. Ini. Jadi, kenaikan tegangan secara mendadak dan cepat. Ini untuk mengurangi voltage transient, atau transient tegangan. In other words, a special type of variable resistor used to protect circuit from destructive voltage spike is called varistor. Jadi, tipe resistor ini digunakan untuk memproteksi rangkaian Anda dari tegangan kejut atau tegangan transient sama saja ini. Nah, menghilangkan ini. Gunanya untuk menghilangkan ini semua. Yang sangat tidak diinginkan. Untuk bentuknya kurang lebih seperti ini, macam-macam ya. Ada yang bentuk disk seperti ini, ada yang model seperti ini juga, hitam. Oke, untuk pemasangannya ini ada referensi ya. Salah satu referensi, jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. Di gambar sebelah kiri, ini ada kiri, ini ya. Yang atas ini. Jadi, dipasang paralel dengan rangkaian Anda. Electric circuit to be protected. Jadi, rangkaian yang perlu diproteksi. Di rangkaian secara paralel, maaf. Di rangkaian secara paralel seperti ini. Jadi, pada saat terjadi spike atau transient, maka nilai resistansinya akan rendah di sini. Sehingga arusnya masuk ke sini dan tegangan akan kembali seperti semula. Hampir kembali seperti semula. Hampir sama dengan normal ya. Maka, rangkaian Anda yang ada di sini tetap aman. Pada saat terjadi spike, langsung tegangan tinggi, langsung dinetralisir oleh ini. Varistor. Maka, tegangan yang spike ini tidak sampai merusak atau masuk ke dalam rangkaian Anda. Begitu juga. Ini ya, AC ataupun DC. Ini single phase, line to line protection. Ini single phase, line to line, and line to ground protection. Gambarnya seperti ini. Ini line to line. Ini line to ground. Ya, line to ground ini. Dua ini, line to ground. Line to ground ini yang bawah. Line to line ini yang atas ini. Bisa. Jadi single phase, baik DC ataupun AC. Begitu juga ini, yang bawah ini. Yang gambar bawah ini ada transistornya atau VAT. Ini diparalel dengan transistor. Jadi untuk proteksi transistor atau VAT Anda. Pada saat terjadi, contohnya pada relay ya. Dia terdapat coil di sini pada saat terjadi on dan off. Pada saat terjadi switching di transistor. Jadi pada saat terjadi tegangan yang tidak stabil itu, maka varistor ini akan mengambil peran. Jadi seperti itu. Ini juga sama pada relay kontaknya. Ini pada, apa itu namanya, coilnya. Ini kontak relaynya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini coilnya atau inductive load. Jadi inductive load itu bisa jadi solenoid. Coilnya solenoid. Coilnya relay. Atau bahkan beban induktif yang lainnya seperti motor. Nah, itu. Jadi pada saat on-offnya itu. Biasanya terjadi tegangan lebih atau arus lebih di situ. Maka varistor akan mengambil perannya. Begitu juga di kontak relay, kontak relay, terutama pada beban-beban yang tinggi. Dan apabila terjadi spike, tegangan, maka varistor akan menetralisirnya. Nah, di sini ada motor juga. Bebannya motor yaitu inductive di sini ya. Inductive termasuk yang inductive bebannya. Jadi seperti itu ya untuk yang varistor. Selanjutnya, setelah varistor kita akan membahas LDR. Light Dependent Resistor. Light Dependent Resistor. Atau photoresistor, photoconductive cell, tidak ada masalah. Sama saja. Poin yang pertama, photoresistor atau LDR, Light Dependent Resistor, is a resistor with the value of resistance change with light intensity. Jadi, nilai resistansinya dia berubah berdasarkan lux atau berubah berdasarkan lux atau light intensity. As light increase, as light increase, resistance decrease, and vice versa. Jadi pada saat nilai lux-nya atau nilai intensitas cahayanya naik, maka nilai R-nya turun. Ya, pada saat nilai cahayanya atau intensitas cahayanya naik, ya intensitas cahayanya naik, maka nilai resistansinya turun. And vice versa. Jadi pada saat nilai intensitas cahayanya turun, maka nilai R-nya naik. Jadi seperti itu. Gambarannya ada di sini ya. Ini contohnya sekarang intensitasnya naik, maka nilai resistansinya turun. Nah, ini intensitas naik sekarang ya. Nah, terus ini nilai R-nya turun. Pada saat ini intensitas cahayanya turun atau tidak terang, gelap lah. Ini gelap, anggap saja sekarang gelap, maka nilai resistansinya naik. Anda lihat di sini, hubungan antara lux di sini sama dengan di sini ya. Semakin tinggi lux, semakin terang cahayanya. Anda hubungkan atau Anda lihat juga nilai resistansinya berapa. Nilai resistansi dari RDR. Jadi ada hubungannya ini. Lux dan resistansi LDR. Semakin tinggi lux, maka semakin terang. Nah, bisa juga kita lihat pada grafik ini. Grafik di sebelah kanan ini, bawah ya. Jadi, semakin ke kanan ini, yang sumbu X semakin ke kanan, maka semakin terang. Semakin ke kiri, semakin gelap. Untuk yang sumbu Y, nilai resistansi semakin ke atas, semakin tinggi. Semakin ke bawah, maka semakin rendah nilai resistansinya. Kita lihat pada saat nilai lux-nya atau cahayanya semakin terang, semakin ke kanan, maka nilai resistansinya turun. Ini pada saat semakin ke kanan, nilai resistansinya turun, kecil. Sama dengan yang ada di gambar ini. Sama dengan yang ada di gambar ini. Berhubungan ini dengan grafik ini. Jadi, nilai resistansinya kecil. Pada saat lux-nya, di sini dark ya, keterangannya dark, gelap. Di sini anggap saja 0. Di sini 0, maka nilai resistansinya sangat tinggi di sini. Di sini ada keterangannya juga di atas, dark night time. Average sunny day, bright sunlight. Jadi, seperti itu. Dark night time, average sunny day, dan bright sunlight. Jadi, ini paling terang yang sebelah kanan. Ini paling gelap. Anda lihat ya, hubungan antara sumbu X, yaitu intensitas cahaya, dan sumbu Y, resistansi. Oke. The material which is used to make this kind of resistor. Jadi, material yang digunakan untuk memproduksi resistor ini dinamakan fotokonduktor. Contoh bahan kimianya adalah cadmium sulfida dan litsulfida. Oke, ini kurang lebih bentuk konstruksinya seperti ini ya. Belok-belok seperti ini. Bisa dilihat di reel-nya, di reel-nya sebelah kanannya ini. Jadi, seperti itu untuk LDR. Nah, selanjutnya... Nah, selanjutnya... Oke. Untuk non-linear resistor, kita cukupkan sampai yang LDR ya. Yang pertama, thermistor. Dia berdasarkan temperatur. Yang kedua, VDR berdasarkan tegangan. Dan yang ketiga, LDR berdasarkan cahaya perubahan arus yang melewati resistornya. Jadi, seperti itu. Nah, untuk yang SMD, saya rasa tidak perlu dibahas. Karena dia sama dengan resistor yang fix. Sama dengan resistor yang fix. Tetapi yang membedakan adalah packaging-nya. Yang paling kelihatan adalah packaging-nya. Untuk resistor SMD, jauh lebih kecil dibandingkan dengan resistor biasa. Resistor yang teknologi yang lama. Jadi, seperti itu. Ini kita bandingkan saja. Tidak perlu saya bahas. Tidak perlu... Tidak saya masukkan dalam... Apa itu namanya? Non-linear karena nilainya fix ini. Jadi, ini perbandingannya. Ini SMD yang bawah. Dan ini yang resistor biasa. Seperti 4 Watt atau setengah Watt. Jadi, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi, untuk pembahasan resistor baik itu fix ataupun non-linear. Sorry, baik itu linear ataupun non-linear. Sudah selesai sampai di sini. Terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.